Shalom semuanya, di dalam pelayanan saya, saya sering temukan orang-orang percaya yang menjadi frustrasi ketika kehidupan atau karakter mereka tidak kunjung berubah. Yang menariknya adalah orang-orang Kristen yang tulus ini merasa pelayanan kasih karunia tidak membawa perubahan secepat yang mereka harapkan, atau bahkan tidak membawa perubahan sama sekali. Padahal ketika mereka berada di bawah pelayanan hukum Taurat, mereka sebenarnya sudah berhenti berharap dan bahkan sudah menyerah sama sekali. Karena banyak dari mereka merasa tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk berubah. Salah satu keluh kesah yang sering saya dapatkan adalah dari orang-orang yang menyukai sesama jenis. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berharap dengan tulus agar Tuhan mengeluarkan mereka dari situasi seksual orientation mereka. Namun akhirnya menjadi frustrasi karena seiring waktu perubahan itu tidak kunjung datang. Bukan hanya mereka saja, namun juga orang-orang yang struggle dengan karakter. Seperti pemarah atau emosian, atau yang memiliki kebiasaan seperti merokok, menggunakan obat-obatan, ataupun nonton film porno. Di video ini, saya berharap ada jawaban dan penghiburan untuk saudara, jika ini adalah situasi yang saudara hadapi saat ini. Alkitab berkata bahwa saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan kita, namun hanya karena iman kita kepada Yesus yang telah mati menghapus dosa-dosa kita. Roma 5 bahkan memberikan sebuah penegasan bahwa kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kasihnya ini telah ditunjukkan kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dengan dua ayat ini, kita mendapatkan kepastian bahwa Tuhan tidak sedang mengejar-ngejar kelemahan dan kesalahan saudara dan saya untuk menghukum kita, bahwa kita telah didamaikan bahkan ketika kita masih berdosa, hanya karena iman kita kepada Yesus yang telah mati bagi kita. Karena di saat kita percaya kepada Tuhan, terjadi sebuah pertukaran ilahi yang pernah saya bahas di video Y Grace sebelumnya. Dan mulai saat itu juga kita menjadi seorang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi saat ini dengan percaya saya akan firman Tuhan, saya mau katakan bahwa saudara adalah orang benar, karena iman saudara. Saudara diterima oleh Bapak dan dia berkenan kepada saudara dan saya, terlepas dari perbuatan ataupun kekurangan yang saudara dan saya pandang akan kehidupan kita. Bahwa dia memandang kita sempurna walaupun kita terus merasa masih ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Nah asnya kita seringkali melihat kehidupan kita dengan kacamata perjanjian lama dan bukan kacamata perjanjian baru. Kita selalu menganggap diri kita masih sebuah ciptaan lama karena belum melihatnya perubahan di dalam kehidupan kita. Atau seringkali kita nilai diri kita sebagai orang percaya yang belum ada buahnya. Sebagai ilustrasi untuk menjawab keadaan ini, saya ingin menggunakan sebuah pohon mangga yang ada di rumah saya. Ketika pertama kali saya membeli pohon mangga ini untuk ditanam, si pohon sebenarnya sudah ada satu buah mangga yang dihasilkan. Namun menariknya, ketika saya tanam di rumah saya dan sekarang sudah berumur 8 tahun, pohon tersebut belum pernah menghasilkan buah mangga sama sekali. Akan menjadi sangat aneh kalau saya mulai berkata bahwa pohon ini bukanlah pohon mangga. Dan akan lebih aneh kalau saya mulai beranggapan bahwa mungkin ini adalah pohon rambutan atau pohon lainnya, walaupun pohon tersebut belum berbuah. Saudara dan saya pasti setuju bahwa pohon tersebut adalah pohon mangga, meskipun belum berbuah terlepas dari apa yang saya katakan atau yang saya lihat. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan berkata bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru walaupun buahnya belum terlihat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia hanya menciptakan laki-laki dan wanita terlepas dari apa yang dikatakan orang lain ataupun diri Anda sendiri. Seberapa maskulin atau femininnya Anda itu tidak berdasarkan dari apa yang dikatakan orang lain atau bahkan apa yang saudara sendiri pikirkan mengenai diri saudara sendiri. Tuhan melihat saudara sebagai seorang pria atau seorang wanita utuh dan seorang yang Dia kasihi. Jadi stop memberikan label kepada dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah melihat saudara sebagai pemarah. Tuhan tidak pernah melihat saudara sebagai pecandu rokok ataupun obat-obatan dan pornografi. Jangan menyetujui pendapat orang lain dan menyematkan itu sebagai identitas saudara. Jadi berhentilah untuk menghukum diri saudara terus menerus. Dan jangan memberikan sebuah ekspektasi yang bukan dari Tuhan ke atas diri saudara. Sebab Tuhan melihat saudara sempurna, tidak bercacat dan tidak bercelah. Karena saudara ada di dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, stop agreeing to what others or yourself say to you and start agreeing to what God says about you. Kunci dari perubahan kita adalah dengan cara menyetujui apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita secara terus menerus. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan dan bukan sedang berusaha menjadi sama seperti Tuhan. Kata mencerminkan itu artinya kita sudah sama seperti dan bukan untuk menjadi. Semakin kita percaya tentang bagaimana Tuhan memandang kita, maka akan dengan sendirinya kita menjadi serupa dengan dia. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga akan ada praktikal wisdom yang Tuhan berikan dalam menjalani kehidupan kita. Yang memanifestasikan sifat-sifat dari identitas yang kita percayai. Ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kuncinya adalah tetap tertanam di dalam pelayanan yang terus menegukan identitas kita di dalam Kristus. Dan ketahuilah musimnya akan tiba dan kita akan melihat buahnya. Kasih karunia mungkin terlihat lambat kerjanya, namun kasih karunia adalah jalan yang pasti berhasil. Kasih karunia mungkin terlihat memerlukan waktu, namun buahnya sifatnya permanen. Berikanlah kasih karunia waktu, bukan hanya untuk tertanam semakin dalam di dalam kehidupan saudara, tapi juga berikanlah waktu untuk kasih karunia menghasilkan buah-buah roh yang sebenarnya pada musimnya. Jika Tuhan saja dapat bersabar menanti musimnya datang, saya berharap saudara dan saya pun dapat bersabar menantikan pekerjaan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita pada musimnya. Terakhir, kelilingilah dirimu dengan saudara-saudara seiman dalam Tuhan yang percayakan kebenaran ini, sehingga mereka dapat terus mengingatkan saudara bagaimana Tuhan melihat saudara, sebagaimana pohon pun akan bertumbuh subur ketika lingkungannya memberikan suasana yang kondusif untuk bertumbuh. Sekali lagi, marilah kita lebih memfokuskan pandangan kita kepada Yesus, apa yang dia sudah selesaikan dan bagaimana dia melihat kita. Bukan fokus kepada dosa, atau kelemahan kita, atau perubahan yang kita rasa kita perlukan. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saudara ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, saudara bisa lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Juliam Chong dari The Coast Indonesia Church, dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman, ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini, untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom! Sampai jumpa di video selanjutnya.